Sejarah tema di kebaktian natal ini adalah Hai dunia gembira lah Setelah bicara tentang hai dunia gembira lah Maka tentunya kita bertanya pada diri kita masing-masing Sekarang ini kita bergembira tidak? Ayo Bapak Ibu jujur Gembira tidak hari ini? Gembira atau tidak? Wah ini gembira gitu ya Tapi mudah-mudahan gembiranya bukan karena terpaksa Tapi memang gembira yang benar-benar keluar Dari hati yang tulus, dari hati yang benar-benar merasakan bagaimana Tuhan begitu luar biasanya Tadi saya menyanyikan bersama-sama kita sekalian bahwa Allah Dari takta yang tinggi itu mau turun begitu rendahnya sebagai seorang bayi bungil Bayangkan ya Allah yang begitu luar biasanya di takta yang maha kudus Yang suci itu yang sebenarnya sangat tidak terjangkau oleh kita Tapi mau menghadir dalam seorang bayi bungil Jadi sesungguhnya Kita harus menjadi orang-orang yang berbahagia Bersuka kita di hari atas ini Tapi sekarang Apa yang menjadi kegembiraan itu sendiri? Kan gitu ya Memang kita gembira gitu kan Tapi gembiranya bagaimana? Apakah gembira kita itu sama dengan gembira yang ditawarkan oleh dunia ini? Baik yang dilakukan oleh orang Kristen Ataupun juga orang Kristen Yang kita tahu Bahwa sekarang ketika Orang Kristen merayakan Natal Maka dunia tampak bersolek Dunia bersolek Kita melihat disana Baik di rumah rumah orang Kristen Baik itu di gereja Baik itu juga Di masjid atau luas Di momo Waduh luar biasanya Rasanya kita pengen datang kesana Merasakan dan mengalami Apa yang namanya Natal itu Dan kita pun juga disini Kita semua sibuk Sibuk untuk Selama ini mempersiapkan Melalui Afer Tapi juga kita ada di Natal Kebaktian Natal aja Kita hari ini harus kebaktian dua kali Pagi dan sore ini Ada Afer Tapi juga ada Natal Ngeserah Semua sibuk Semua melihat bahwa dunia ini Dipersolek begitu indahnya Kenapa? Karena ya terang saja Karena kita menyambut Dengan gembira kehadiran Yesus Kristus Tapi pertanyaannya kembali Mari kita tusuknya lebih dalam Apakah kegembiraan yang ada Di dalam diri kita masing-masing itu Itu serupa Itu serupa Dengan kegembiraan yang dialami Baik itu oleh Maria dan Yesus Baik itu oleh Para gembala Baik itu oleh Orang-orang rajus Tidak gembira Tapi apakah kegembiraan itu Adalah kegembiraan yang dinatakan Injil kepada kita Karena kalau kita membaca di dalam Buka pasal kedua Ayat ke-10 Itu dinyatakan di sana Lalu kata malaikat itu Kepada mereka Dan mereka ini Maksudnya para gembala Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan Kepada kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Ya kan ya Para gembala Dipakai Tuhan Dalam segala Kesederhanaan yang luar biasa Untuk menyampaikan Tentang berita Kesukaan besar Bagi siapa Bukan bagi orang tuanya Bukan bagi petangkanya saja Bayangkan Bagi seluruh dunia Tapi kembali Apakah kita segembira ini Begitu gembira Yang menyambut injil Tentang kesukaan besar Bagi seluruh bangsa itu Setelah Kalau saya lihat Saya amati Tentang tidak demikian Kegembiraan kita Seringkali Salah sasaran Fokus sukar cita kita itu Bukan fokus Apa yang diajarkan injil Fokus sukar cita itu Seringkali adalah Fokus sukar cita Yang ditawarkan dunia Kepada kita Wajah dunia Yang bersoleh Wajah Dunia yang Menggambarkan Gemerlatannya Yang membuat orang Kayaknya Sesana terus Sesana terus Dan juga mungkin Kita mengatakan Masih keliru Ada sesuatu yang masih belum benar Mari kita Tajari Apa yang injil Ajalkan Para kita Tentang kegembiraan Para gembala Kegembiraan Maria dan musuh Kegembiraan Masih Sebenarnya kalau kita Membaca bagian Dari perikok Yang tadi saya Bacakan Dalam Kitab Injil Lukas Maka tersebar Disana Sebenarnya ada Tiga hal Yang digambarkan Injil Lukas Tentang situasi Dimana Berita Akal itu Dinyatakan Pertama Secara Kalau kita Membaca Bagian Dari ayat Pertama Dikatakan Pada waktu itu Kaisal Agustus Mengeluarkan Suatu Perintah Menyuruh Mendatakan Semua orang Di seluruh Dunia Jadi artinya Yang pertama Kita bisa Garis bawah Ini disini Bahwa sesungguhnya Ketika Pemberitaan Tentang Natal Dinyatakan Memang Pemberitaan Itu Dinyatakan Dalam Sejarah Umat Manusia Sejarah Umat Manusia Karena tertulis Pada zaman Dikatakan Disini Pada waktu Kaisal Agustus Mengeluarkan Suatu Perintah Lalu Dinyatakan Disana Juga Pada waktu Itu Kaisal Agustus Ini hidup Di sekitar Tahun 30 Sebelum Masyidi Dan 14 Sebelum Masyidi Dia menjadi Kaisal Zaman itu Menang Ditandai Dalam Tanda Petik Sebagai Kedamaian Tapi Apakah Benar-benar Kedamaian Ternyata Kedamaian Yang mereka Asalkan Itu Kedamaian Yang dipaksakan Oleh Pemerintah Romawi Pada waktu Zaman Zaman Itu Ditandai Dengan Kedamaian Yang dikenal Dengan Kedamaian Paks Romana Sayangnya Tidak ada Kedamaian Terjadi Pada waktu Dimaksudkan Bukan Kedamaian Penuh Sukacita Seperti Yang diberitakan Ijil Tapi Kedamaian Dipaksakan Bahkan Semua Itu Dirancang Sedemikian Lupa Oleh Kuasa Maafi Dengan Cara apa Dengan Cara rakyat Ditakut Akuti Sedemikian Lupa Dan Kalau kita Perhatikan Juga Secara Hal itu Nyata Kenapa Karena Bangsa Yang Yang pada Waktu itu Menjadi Bangsa Terjajah Dari Bangsa Romami Mereka Itu Harus Mengalami Bagaimana Kus Menurut Diteras Ditindas Sedemikian Lupa Oleh Bangsa Romami Dan Bahkan Mereka Selalu Dipuat Pajak Yang Sangat Besar Yang Membuat Mereka Tidak Berdaya Bahkan Konon Pencacahan Jiwa Yang Terjadi Pada Jaman Yesus Itu Dilakukan Salah Satunya Adalah Untuk Kepentingan Pajak Jadi Artinya Ada Pencacahan Jiwa Pada Saat Itu Tapi Tujuannya Untuk Pajak Jadi Artinya Berita Natal Pada Waktu Jaman Yesus Ada Hadir Itu Tidak Sama Seperti Sekarang Ini Situasi Sangat Real Dimana Orang Mengalami Tertindak Keterindasan Dari 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 Bangsa Rumah Di Pada Waktu Sehingga Masyarakat Berada Dalam Keadaan Kroba Keperasan Intimidasi Pelisapan Habis-habisan Dan Pemberontakan Terus-tenerus Terjadi Sana Sini Sebenarnya Tapi Toh Mereka Tetap Tidak Berdaya Karena Penindasan Yang Luar Biasa Itu Yang Tertama Jadi Berita Natal Ternyata Hadir Di Tengah Penindasan Manusia Lalu Yang Kedua Apa Terjadi Dengan Keluarga Kecil Keluarga Maria Dan Musuh Kalau Kita Sering Kali Nonton Drama Natal Itu Kan Kita Nonton Dengan Rasa Indah Syah Dunya Belum Lalu Natal Tapi Kenyataannya Pada Waktu Dicatat Sangat Jelas Oleh Injil Ada Sebuah Keluarga Kecil Yang Bernama Maria Dan Musuh Dan Mereka Harus Berjalan Sangat Jauh Berapa Kiloh Mereka Mereka Harus Berjalan Sekitar 150 Sampai 170 Kilometer Sekitar Jaraknya Seberapa Jauh Yang Berbalik Sekarang Saya Nggak Tahu Mungkin Diperkirakan Seperti Jakarta Bandung Atau Ya Nggak Sampai Bandung Begitu Tapi Nggak Jauh Sekali Jauh